Good day guys kembali lagi di kentang tech channel dan kali ini saya sangat excited sekali karena studio kita yang mini kedatangan salah satu headset gaming terbaik dan terlaris yang ada di pasaran saat ini inilah dia headset gaming Logitech G Pro X yang terlihat keren dan tampan sekali headset gaming yang keren dan mewah ini punya banyak sekali fitur yang komplit dan sayang banget kalau nggak kita icipi dan nggak cuma sekedar buat mainin game aja tapi ini headset konon juga bisa ngasih pengalaman yang maksimal untuk digunakan dengerin musik, nonton film, dan untuk kreatif forker yang butuh audio yang jelani serta maksi asli, saya tambah penasaran untuk buru-buru ngerasain gimana rasanya pakai headset gaming yang harganya sudah di atas 1 JT yaudah deh, openingnya kita cukupkan sampai disini dan tontonin videonya sambil nyantap Indomie serta seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya, hai anak mami Headset gaming Logitech G Pro X ini, first impressionnya pas pertama kali dilihat, sudah negesin kalau dia tuh adalah headset kelas premium dengan desainnya yang simple, casual, dan elegan alih-alih ngasih RGB warna-warni layaknya headset gaming kebanyakan Logitech G Pro X ini ngambil desain yang jauh lebih universal dan akan sangat cocok dipakai oleh siapa aja build kualitanya tentu aja udah sangat bagus frame dari besi baja, serta headband dari aluminium udah kerasa mantep dan tebal serta sangat setimpal dengan uang yang kita keluarin untuk ngebelinya irka bawaan dari headset ini dari bahan kulit yang adem tujuannya tentu aja supaya bisa ngasih kekedepan suara yang maksimal karena bahan kulitnya cukup bagus, dia jadi bisa enak banget dipakai berlama-lama dan gak gampang bikin keringetan bahkan saya sendiri yang sejatinya gak terlalu suka pakai headset dengan irka model begini karena sering bikin sakit dan keringetan, ngerasa nyaman dan enak-enak aja pakai headset ini selama berjam-jam kalau kita gak suka dengan irka dengan bahan kulit, Logitech juga masih ngasih sepasang earpad dari bahan blue drill seperti ini untuk mikrofonnya sendiri bisa kita copot pasang nah micnya sendiri ini dia memang salah satu aktor yang bikin ini headset jadi istimewa karena mic ini tuh udah pakai teknologi blue voice yang mana blue voice itu adalah merk yang udah terkenal banget kualitasnya secara global di dunia mikrofon dan blue microphone ini tuh udah diakuisisi sama Logitech sejak 2018 yang lalu sebenernya ini headset bukan barang baru loh ya dia dirilis udah hampir 2 tahun yang lalu kebetulan saya tuh baru aja bisa nyobain ini headset lebih tepatnya baru dikirimin sama Logitech dan asli saya seneng banget sama kualitas suaranya untuk eksperien makainya, fitting dari headset ini tuh kerasa nyaman buat saya dia cukup pas di kepala dan gak terlalu ketat nah sekarang kita ke kualitas produksi suaranya dengan sound card bawaan dari headset Logitech G Pro X ini secara default sound stage nya sendiri udah cukup luas suara bass nya sendiri udah cukup nendang dan bisa dinaikin lagi lebih kenceng tanpa adanya distorsi yang berarti buat kalian yang suka dengerin musik yang ngebass headset ini tuh nyenengin dan smoothie banget loh untuk ukuran bass nya biar begitu ada kekurangan sedikit untuk urusan detail khususnya ketika dia ada di frekuensi yang tinggi jadinya ya menurut saya secara default dia udah ngasih suara yang well oke sih tapi gak terlalu berasa wah banget tapi begitu saya buka aplikasi Logitech G Hub yang merupakan aplikasi sertaan dari headset ini disini barulah saya ngerasa kenapa headset ini tuh bener-bener bikin saya jadi seneng banget pas makainya lewat aplikasi bawaan headset ini kita disuguhin beragam opsi yang melimpah baik dari headsetnya sendiri maupun dari mic nya kita jadi bisa sesuaiin suara yang mau kita dengar berdasarkan selera telinga kita masing-masing lewat kustomisasi equalizer yang luar biasa gila kalau gak mau repot kita tinggal pilih preset yang udah disinggahin G Hub nya dan kalau masih ngerasa kurang kita tinggal browse more preset dan kita bisa pilih aja save preset save preset yang udah dibuat user lain dan tersimpan serta bisa kita download secara global lewat G Hub community nya kalau mau cari yang enak sih gampangnya kita tinggal urutkan aja preset opsinya ke most popular atau most downloaded dan boom kita tinggal download dan apply aja presetnya lewat aplikasi G Hub nya dengan opsi ini kita tinggal lepaskan aja kita lagi mau ngapain dengan headsetnya ini kalau kita mau nge-game kita tinggal pilih preset game yang sesuai dengan yang kita mainin kalau mau dengerin musik kita juga bisa pilih opsi preset preset yang sesuai dengan musik yang kita dengerin kalau buat nonton film kita juga bisa sesuaikan presetnya dengan yang paling pas di telinga kita untuk nonton film tersebut ada banyak banget preset yang bisa kita pilih dan kustomisasi sendiri sesuai dengan selera kita sendiri sendiri swear saya sendiri baru ngerasain ya ada headset yang selengkap ini kustomisasinya jadinya enggak ada komplain yang bikin kita bilang kalau produksi suara dari headset ini tuh jadi kurang mantep karena ya kita benar-benar tinggal custom aja semuanya dan paskan dengan selera telinga kita juga masing-masing selain itu sebenarnya ini headset tuh punya mode sharon yang bisa kita nyalain tapi gimana ya hehehe jadi gak enak tuh bilangnya ya ya intinya tuh saya sendiri lebih suka enggak pakai sama sekali opsi ini karena pas dinyalain suaranya jadi malah bergerumul gitu buat nge-game jadinya nggak enak kemudian buat dengerin musik juga kurang sip tapi kalau dibuat nonton film ya sama enak juga hehehe jadi bingung saya kenapa Logitech masih bisa menyertai opsi sarun ini padahal apsi kustomisasi preset equalisernya sendiri menurut saya udah lebih dari cukup bahkan amat sangat cukup sekarang kita pindah ke kualitas mic-nya nah yang kalian dengerin sekarang ini nih adalah suara default dari bawaan mic Logitech G Pro X ini gimana biasa aja kan hehehe tapi lagi dan lagi lewat aplikasi jihab-nya begitu kita nyalain preset yang pas dan langsung aja kalian dengerin good day guys kembali lagi di kentang tech channel dan ini adalah kualitas suara mic dari Logitech G Pro X dengan preset Broadcaster 2 gimana gimana ranyah banget dan kriuk bukan suaranya hehehe nah disini ini Blue voice-nya bekerja mengubah suara mic-nya jadi lebih berkualitas dengan melalui software yang udah terintegrasi ke aplikasi Logitech G Hub-nya ini selain itu dia juga punya fitur noise reduction dan gampangnya gini nih jadi ini saya puter suara noise kayak di keramaian dan suara kendaraan di HP saya dan saya ingetin ke mic-nya kemudian sambil ngomong gini dengan tetap motor suara namanya tadi HP saya jauhin dikit ke belakang dan kalian denger suara noise tadi jadi berkurang banget kan jadinya ini kayaknya cocok banget buat kita yang sering rekam audio tapi khusus untuk minimalisir noise yang masuk gara-gara lokasi yang ramai dan enggak memungkinkan untuk menjauh dari keramaian tersebut Oh iya hampir lupa harga dari headset Logitech G Pro X ini tuh sekarang udah turun banget dari harga aslinya dulu awalnya harganya tuh 2,4 jutaan ya tapi sekarang di harganya turun ke 1.739.000 rupiah di official store-nya sepertinya sih turunnya harga juga karena sebab Logitech G Pro X ini ngeluarin varian baru tapi dengan mode wirelessnya untuk bawaan dari paket penjualannya sendiri dia udah ada poch-nya kemudian ada satu set earpad dari Valor terus ada dongle USB yang juga berfungsi sebagai soundcard atau DAC-nya kemudian ada mic detachable-nya ada jack combo 3,5 mm dengan kabelnya yang udah beredet dan satu lagi jack combo 3,5 mm pula yang ini kabelnya pakai bahan karet dan diperuntukkan untuk dipakai ke handphone dan terakhir ada splitter combo jack buat yang masih pakai port terpisah kayak di laptop atau sejenisnya jadi ya saya sendiri bisa bilang amat sangat puas dengan headset gaming Logitech G Pro X ini dan karena ini headset saya cuma dipinjemin ya sama Logitech dan sepertinya bakalan bikin saya susah move on mau nggak mau langsung aja saya buka Tokopedia dan masukin keranjang ini headset walaupun saya nggak tahu juga mau check outnya kapan hahaha nunggu ada rejeki lebih ntar kita langsung check out kali ya amin amin Oke mungkin itu saja review headset gaming Logitech G Pro X kali ini semoga bermanfaat dan kalian suka terima kasih udah nontonin video ini sampai habis see you next video adios dan jangan lupa semangat setiap hari selamat menikmati